Hampir setengah bulan setelah kejadian jatuhnya pesawat Boeing 737 MAX-8 milik Lion Air di perairan Tanjung Karawang, Komite Nasional Keselamatan Transportasi masih mencari salah satu black box berisi percakapan di kokpit atau cockpit voice recorder. Sejak minggu kemarin, KNKT menurunkan sejumlah penyelam dan peralatan untuk mendeteksi keberadaan CVR tersebut. Berdasarkan hasil pencarian tersebut, KNKT bersama kapal Baruna Jaya berhasil mendengar suara ping dari dalam lumpur kedalaman di kedalam lan laut. Tepat jatuhnya Lion Air PKL Kipi. Meski demikian, belum diketahui pasti lokasi tenggelamnya black box tersebut. Namun lokasi pencarian di persempit di tempat terdengarnya sinyal dari black box itu. KNKT juga akan menambah sejumlah peralatan untuk membantu pencarian, diantaranya side scan sonar yang lebih tinggi resolusinya dan kendaraan tanpa awak bawah air atau ROV dan peralatan side bottom profiling. KNKT tetap melanjutkan untuk pencarian CVR. Nah, kemarin terus terang hari minggu kita melakukan pencarian CVR lagi, kita ke laut dengan Baruna Jaya. Sengaja saya enggak ngomong ke wartawan biar enggak ada yang ikut, biar benar-benar kita kerja konsentrasi. Artinya benar-benar kita ingin memastikan bahwa pinker itu hidup atau tidak. Kemarin kita kembali ke laut, kita membawa alat yang dari bentos sama yang dari Singapura. Kita puji coba dengan pinker yang ada, yang masih bagus. Terima kasih. Terima kasih.